Beragam upaya yang telah dan akan terus dilakukan Pemkap Rejang Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Hijazi dalam rangka mewujudkan visi Rejang Lebong Sejahtera. Di antaranya mewujudkan Rejang Lebong sebagai kota wisata. Sektor wisata diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan karena sektor ini dinilai cukup potensial mendongkrak PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk itu Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun program yang terfokus pada tiga hal yakni pemasaran wisata, destinasi dan industri wisata serta program ekonomi kreatif untuk pariwisata. Ada tiga program pariwisata, yang pertama adalah program pemasaran, kedua program destinasi pariwisata dan industri pariwisata, Yang ketiga adalah program ekonomi kreatif untuk pariwisata. Untuk tahun 2019 ini Dinas Pariwisata Rejang Lebong akan memfokuskan pada persiapan event akbar, festival garden flower yang akan dilaksanakan di Rejang Lebong pada tahun 2020 mendatang. Untuk tahun 2019 ini kami fokus hanya ke danaum masuk, bukan berarti kami tidak fokus ke tempat lain, tapi lebih terarah karena menghadapi festival garden flower tahun 2020. Saat ini ada empat destinasi wisata yang menjadi unggulan Pemkap Rejang Lebong, Danau Mas Harun Bastari, Bukit Kabah, Air Terjun Batu Betiang, dan Taman Bunga.